Halo semuanya, selamat datang di channel Miss Catty. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, I read, you listen to me. Dengarkan dengan baik, I read and then you repeat that. Or you follow me. Dengarkan dengan baik, ikuti saya ya. Diulangi kosa katanya. Oke, number one, house, house. Kalau bahasa Indonesia-nya house ya. House. And then, home, home. Ya, rumah. Then, kemudian, gate, gate. Gerbang ya, atau pintu gerbang. Oke. Kemudian, fence, fence, pagar. Ya, fence, pagar. Kemudian, doorbell. Doorbell. Bell pintu. Oke. Kemudian, indoor. Indoor. Di dalam rumah. Ya. Outdoor. Outdoor. Di luar rumah. Outdoor. Di luar rumah. Oke. And then, yard. And then, yard. Yard. Halaman. Backyard. Ya, backyard. Halaman belakang. Oke. Backyard. Halaman belakang. Number nine. Living room. Oke. Living room. Ya, ruang tamu. Oke. Terkadang, living room diganti dengan sitting room. It's okay. Gak masalah ya. Yang penting kita tahu, living room itu ruang tamu. Oke. Kemudian, dining room. Dining room. Ruang makan. Oke. Dining room. Ruang makan. Kita lanjut. Number eleven. Kitchen. Kitchen. Sometimes, terkadang ada yang mengatakan kitchen. Terkadang ada kitchen. Jadi, pilih saja mana yang lebih ringan diucapkan ya. Kitchen boleh. Kitchen boleh. Oke. Dapur artinya ya. Kemudian, number twelve. Toilet. Oke. T-nya plosif ya. Jangan lupa. Ada yang sudah nonton video-video Mii sebelumnya. Jangan lupa. T itu pasti plosif. Oke. Toilet. Jadi, bukan toilet. Toilet. WC. Ya, biasanya kalau bahasa Indonesia itu jamban ya. Oke. Toilet. Itu WC ya. WC. Tempat buang air besar. Oke. Ruangan buang air besar seperti itu. Yang ada jambannya. Atau yang ada water closet-nya. Closet-nya ada ya. Kemudian, number thirteen. Bathroom. Di sini ada dua style yang kita gunakan. Atau biasanya disebut dengan accent. Accent ya. Kalau UK, itu inggrisnya orang Inggris. Biasanya bathroom. Kamar mandi. Tapi kalau inggrisnya kayak accent American style. Dia, mereka bahasanya agak ke bathroom. Bathroom. Bukan bathroom. Tapi bathroom. A-nya berubah jadi A-E ya. Jadi, bunyi itu jadi A-E. Bathroom. Bukan bathroom. Tapi bathroom. A-E bunyinya. Bukan E-full ya. Jadi, pilih aja yang mana yang rasa-rasa ringan. Bathroom. Bathroom. Rasa-rasa saja. Yang penting itu kamar mandi ya. Kemudian, number fourteen. Bathroom. 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 Rasakan bathroom atau bathroom berbeda dengan bathroom. Bisa didengarkan perbedaannya. Bathroom. Okay. Bathroom. Ya. Kamar mandi. Bathroom. Kamar mandi. Bathroom. Kamar tidur. Okay. Bahasa Inggris harus sering-sering mendengar. Cara mendengarnya lebih mudahnya. Kita lagi watching movie. Lagi nonton film ya. Jadi, filmnya itu yang kita perhatikan adalah kosa kata mereka. Okay. Itu cara cepat atau cara mudahnya. Agar pronunciation kita itu tepat dan bagus. Kemudian, hafalan kosa kata kita bertambah. Okay. Kita lanjut lagi. Roof. Atap. Okay. Roof. Atap. Kemudian, floor. Lantai. Kemudian, ceiling. Sailing. Langit-langit. Ada di rumah. Kita sering lihat ke atas. Langit-langit. Jadi, langit-langit itu ceiling ya. Kemudian, attic. Etic. Loteng. Okay. Bahasa Indonesia, atap dan loteng itu hampir sama kan. Terkadang, roof. Roof itu bagian atap rumah yang paling atas. Etic juga seperti itu. Bagian atap rumah atau loteng atas. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Bahasanya roof. Bahasanya antara roof dan etic itu sering digunakan. Kedua-duanya sering digunakan. Kadang-kadang mengucapkan loteng. Kadang-kadang atap. Kalau bahasa Indonesia-nya sama kan. Okay. Roof. Kalau misal kita lihat di kamus yang ada gambarnya. Roof itu yang ada seng. Jadi, kan atap yang bagian luarnya yang untuk menahan air hujan. Biasanya seperti itu. Karena biasanya gambarnya seperti itu ya. Kemudian, attic. Itu atap juga. Tetapi, atapnya itu ada ruangannya. Ruangan yang paling atas. Jadi, namanya etic, loteng. Padahal kan sama-sama atap ya. Tidak masalah. Terkadang orang bule atau orang luar itu sering menggunakan kata etic atau atap. Roof ya. Sama-sama loteng atap sama saja. Tidak terlalu signifikan bedanya ya. Kemudian, kita lanjut lagi. Wall. Dinding. Wall. Wall. Dinding. Okay. Saya rasa sering kita dengar kata wall. Dinding. Kemudian, last one yang terakhir adalah door. Door. Pintu. Bukan door. Tapi door. Okay. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lanjut, bisa buka channel Miss Katie yang lainnya ya. Salah satunya adalah Reading Class. Khusus untuk kelas membaca dalam bahasa Inggris. And then, ada juga ELF. English Learning Fest. Nah, di situ Miss mengajak teman-teman belajar bahasa Inggris dari dasar hingga bisa. Step by step. Tapi pasti ya. Okay. Kita lanjut. Number twenty-one. Ada window. Okay. Jendela. Window. Bukan window. Tapi window. Okay. Jendela. Kemudian, keyhole. Keyhole. Lubang. Kunci. Okay. Lubang kunci. Kita biasanya mau buka pintu ada lubang kuncinya. Nah, ke situ kita masukkan key-nya. Okay. Keyhole. Lubang kunci. Kalau key saja artinya kunci. Okay. Kemudian, doormat. Doormat. Itu keset kaki. Ya. Keset kaki. Tentu tahu ya. Keset kaki itu seperti apa. Kemudian, air conditioner. Air conditioner. Okay. Air conditioner. AC. Bahasa Indonesia-nya. Atau pendingin ruangan. Kemudian, fan. Fan. Kipas angin. Okay. Fan. Kipas angin. And then, lamp. Lamp. Lampu. Lamp. Lampu. Okay. Kemudian, chair. Chair. Kursi. Chair. Kursi. Kemudian, armchair. Sofa santai. Biasanya, sofa santai ini. Atau armchair. Dia hanya untuk satu orang. Kemudian, lembut. Ada tempat meletakkan tangan dengan nyaman. Kiri dan kanan. Okay. Kemudian, nyaman untuk tengkuk dan kepala. Itu namanya armchair. Untuk kursi santai sendiri. Gitu ya. Kemudian, rocking chair. Ada rocking chair. Okay. Rocking chair. Itu kursi goyang. Kursi goyang yang bergoyang-goyang kursinya. Kemudian, sofa. Sofa. Bahasa Indonesia-nya, sofa. Apa bedanya armchair dengan sofa? Armchair hanya untuk satu orang. Kalau sofa, itu bisa diduduki oleh empat atau tiga orang ya. Jadi, dia lebih luas dan besar. Okay. Kita lanjut lagi ke... Number thirty-one. Ada table, meja. Bukan table, tapi table. Ingat, tea with plosive ya. Table, meja. Bukan table, tapi apa? Ya, table. And then, coffee table. Coffee table. Coffee table, meja kecil. Biasanya, dia pasangannya dengan sofa. Okay. Biasanya, setelah mereka duduk di sofa, mereka menikmati kopi. Okay. Biasanya, coffee table itu dipasangkan dengan sofa. Atau mejanya kecil, dia tidak tinggi. Mejanya tidak terlalu tinggi. Okay. Kemudian, ada carpet. Carpet. Ini karpet. Okay. Karpet. Terkadang juga namanya ambal ya. Kalau bahasa Indonesia-nya seperti itulah sejenis itu. Karpet itu sejenis itu. Tapi, bahasa Inggrisnya carpet. Okay. Carpet. With plosive in C. Di K-nya atau C-nya itu plosive. Kemudian, ada fireplace. Fireplace. Okay. Fireplace itu perapian ya. Di luar negeri biasanya ada musim dingin yang itu butuh perapian. Untuk menghangatkan ruangan. Jadi, menghangatkan badan. Okay. Indonesia tidak pakai perapian. Karena kita musimnya cuma musim hujan dan musim panas. Jadi, hanya seperti itu saja. Okay. Kalau di luar negeri ada winter ya. Jadi, musim dingin. Ada saljunya. Ada snow-nya. Jadi, mereka butuh fireplace. Perapian. Okay. Kemarin ada yang komen. Miss, kalau bicara bahasa Inggris benar nggak seperti ini? Atau benar nggak yang seperti saya ucapkan? Miss rasa bahasa Inggris itu tidak terlalu perlu dipikirkan grammatally-nya. Kalau untuk pemula. Untuk pembicara pemula. Yang penting practice dulu. Bicara aja. Practice yang banyak. Bicara yang banyak setiap hari. Cara mudahnya. Nonton film. Hafal kosa kata yang di film. Untuk itu speaking ya. Untuk speaking. Untuk berbicara. Biar cepat. Seperti itu. Okay. Thank you ya. Siang sudah komen. Kita lanjut lagi. Ada television. TV. TV. Bahasa kita ya. Television. Kemudian vase. Vase. Ada vase bunga. Vase. Vase bunga. Kemudian stole. Stole. Bangku. Apa bedanya chair dengan stool? Stole itu biasanya bangku atau kursinya dengan tanpa penyandarnya. Jadi hanya bangku saja. Tidak ada penyandarnya. Kemudian clock. Clock. Jam. Clock. Jam. Kemudian bookcase. Bookcase itu lemari buku atau rak buku. Kemudian last one yang terakhir ada desk. Desk. Meja. Okay. Desk. Meja. Kemudian apa perbedaannya table dengan desk? Table itu meja juga. Desk. Juga meja. Tapi kebiasaannya digunakan untuk meja yang dalam artian untuk menulis, belajar, atau bekerja. Seperti meja di perkantoran atau meja di sekolah. Jadi mereka sering menggunakan kata desk itu untuk meja dengan kegiatan bekerja atau belajar. Oke. Jadi misalnya, Miss saya menemukan table itu biasa aja. Meja untuk belajar bisa. Meja untuk makan juga bisa. It's okay. Tidak masalah. Yang penting kita paham ketika ada kata table dan desk. Itu artinya sama-sama meja. Sekarang kita spesifiknya ke bedroom ya. Kamar tidur. Oke. Kita lanjut. Oke. Number 41. Bed. Bed. Tempat tidur atau ranjang ya. Bed. Kemudian ada bed sheet. Bed sheet. Itu ada spray. Bed sheet. Spray. Kemudian ada bed cover. Bed cover itu cover spray. Atau biasanya setelah ditaruh spray, kemudian ditaruh bed cover. Di atasnya, seperti itu. Jadi bed cover itu ukurannya lebih tebal daripada spray ya. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu bed cover. Kemudian ada bolster. Bolster itu guling. Oke. Bolster. Ada bolster. Oke. Bolster. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ada blanket. Blanket. Itu selimut. Blanket. Selimut. Kemudian ada mattress. Mattress. Kasur ya. Mattress. Kasur. Spesifiknya untuk kata kasur. Oke. Mattress. Kasur. Kemudian ada single bed. Single bed. Ranjang. Atau tempat tidur hanya untuk satu orang ya. Single bed. Itu ranjang untuk satu orang. Biasanya single bed itu sebutannya disediakan di hotel ya. Ada tambahan single bed, satu ranjang lagi, seperti itu. Oke. Kemudian pillow. Pillow. Pillow bantal. Oke. Pillow bantal. Kemudian ada pillow case. Pillow case. Sarung bantal. Oke. Pillow bantal. Pillow case. Sarung bantal. Kemudian ada drawer. 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 Laci ya. Kok bacanya beda ya dengan tulisan? Miss juga merasa aneh. Oke. Oke. Bahasa Inggris itu tulisannya beda. Bacanya beda. Memang sudah seperti itu ya. Bahasa Inggris tidak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab seperti itu ditulis. Seperti itu dibaca. Oke. Bahasa Inggris beda tulis. Beda baca. Caranya terus belajar. Oke. Kita harus terbiasa dengan tulisan yang beda. Bacaan yang beda. Karena kita bukan orang asli Inggris. Seperti itu. Jadi susah buat kita memang. Memang sulit buat kita. Tapi dengan terus belajar. Itu akan terasa mudah. Oke. Drawer. Drawer. Oke. Drawer. Drawer. Oke. Kita lanjut lagi. Drawer itu adalah laci ya. Kemudian ada comb. Comb. Comb sisir. Comb sisir. Kita sisir rambut tiap hari kan. Comb sisir. Oke. Kebetulan kata sisir dan kata menyisir itu satu kata. Comb. Sama. Hanya saja perbedaannya ada di kalimat. Di rasa-rasa saja. Oke. Perbedaannya. Oh ini kata sisir atau menyisir. Di rasa-rasa saja ya. I comb my hair. Berarti saya menyisir rambut. I comb my hair. Saya sisir rambut. Saya sedang sisir rambut. Seperti itu. Kemudian ada curtain. 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 Gordon. Oke. Curtain. Gordon. Curtain. Gordon. Kemudian ada wardrobe. Oke. Ada wardrobe. Wardrobe. Ada wardrobe. Wardrobe. Atau closet. Closet itu lemari pakaian ya. Biasanya wardrobe atau closet itu lemari pakaian. Bedanya apa? Wardrobe sama closet. Biasanya wardrobe. Lemari pakaian yang berupa lemari seperti di Indonesia umumnya. Satu pintu, dua pintu, atau tiga pintu bahkan lebih. Tapi ada penutup pintunya. Seperti lemari pakaian biasa di Indonesia ya. Kemudian ada closet. Kalau closet itu lemari pakaian yang bahasanya sih ada ruangan khusus ya. Jadi di situ semua pakaian. Jadi ruangan itu khusus lemari pakaian. Dan lemari pakaiannya itu banyak sekali. Itu biasanya disebut dengan closet. Biasanya closet itu hanya ada di rumah-rumah yang mewah. Kemudian ada closet door. Closet door adalah pintu lemari. Kemudian ada kalender. 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 Tahu kalender kan? Kemudian ada kabur. Kabur lemari juga. Oke. Kabur lemari. Kabur sama dengan lemari pada umumnya di Indonesia ya. Sama saja. Kemudian ada mirror. Mirror cermin. Oke. Mirror cermin. Mirror cermin. Oke. Kemudian ada door handle. Door handle. Gagang pintu. Kita mau buka pintu, kita pegang gagangnya. Jadi gagang pintu adalah door handle. Kemudian ada doorknob. Doorknob. Ini gagang pintu juga. Biasanya berbentuk bulat. Oke. Ada door handle. Doorknob. Sama-sama gagang pintu. Oke. Dirasa-rasa saja mau dipakai yang mana. Door handle. Doorknob. Sama-sama gagang pintu. Kemudian ada desk. Desk fan. Kipas angin kecil. Yang biasanya ditaruh di atas meja. Oke. Biasanya diposisikan di atas meja. Makanya namanya desk fan. Sekarang kita spesifiknya ke bathroom ya. Bathroom. Bagian satu. Oke. Ada antiseptic. Antiseptic. Antiseptic adalah zat antiseptic. Biasanya pembunuh kuman atau pembersih kamar mandi. Seperti itu ya. Di kamar mandi. Zat pembunuh kuman di kamar mandi. Kemudian ada pill atau bucket. Tentu saja bucket lebih sering kita dengar. Karena ada di film. Spongebob. Ya kan. Chump bucket. Oke. Bucket artinya baskom atau ember. Pill atau bucket. Artinya baskom atau ember. Kemudian ada. Bathtub. Bathtub itu adalah bak mandi. Kalau di luar negeri. Bathtub itu bak mandi yang khusus langsung mandi di situ. Di dalam bak itu. Ya. Jadi seperti di film-film lah. Serinya kita lihat ya. Ini dia gambarnya. Oke. Kemudian. Ada bath mat. Bath mat. Itu adalah keset kaki di kamar mandi. Keset kaki khusus yang ada di kamar mandi. Ya. Kemudian ada bath rope. Bath rope. Bath rope adalah handuk mantel atau handuk yang seperti baju. Jadi pakai ya. Kemudian ada bath towel. Bath towel. Itu handuk persegi panjang. Handuk biasanya untuk mandi yang persegi panjang. Oke. Kemudian ada brush. 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 Sikat. Oke. Brush. Sikat. Kemudian bubble bath. Bubble bath. Oke. Bubble bath. Artinya busa sabun. Oke. Di luar negeri terkadang orang mandi dengan busa sabun. Jadi khusus dibuat busa sabun. Seperti itu yang banyak ya. Kemudian ada comb. Comb. Ada comb. Sisir. Di kamar mandi biasanya ada sisir. Oke. Kemudian conditioner. 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 Kalau bahasa Indonesia-nya conditioner. Biasanya dipakai setelah menggunakan sampu ya. Kemudian ada cotton balls. Cotton balls. Ada yang mengucapkan cotton itu seperti ini. Cotton atau cotton. Oke. Cotton balls. Artinya kapas pembersih dia bulat-bulat biasanya. Banyak kok dijual di supermarket. Ya. Kemudian ada curlers. Curlers adalah roll rambut. Yang bisa membuat rambut itu keriting atau kriwil-kriwil. Jadi seperti itu. Kemudian ada dental floss. Dan cell floss. Itu benang untuk membersihkan gigi. Jadi benang pembersih gigi. Kemudian ada cotton balls. Cotton balls. Atau swabs. Cotton balls. Atau swabs. Itu pembersih telinga. Kemudian ada auto-coloned. Auto-coloned. Minyak kolonj. Biasanya minyak kolonj ya. Minyak kolonj. Yang biasa dipakai di badan. Kemudian ada face glove. Face glove. Handuk untuk wajah. Kemudian ada flush. Flush adalah tombol menyiram di toilet. Biasanya bulat ya. Di atas toilet. Oke. Yang biasanya yang toiletnya duduk. Di situ ada tombol untuk menyiram toilet. Jadi dia penama tombolnya itu adalah flush. Kemudian hair dryer. Hair dryer adalah alat pengering rambut ya. Hair dryer. Kemudian hair brush. Hair brush. Sikat rambut. Biasanya hair brush itu seperti sisir rambut. Tapi sisirnya yang berbentuk sikat. Bukan sisir yang kayak single. Bukan. Bukan sisir yang seperti single sisir. Tapi sisirnya banyak. Seperti brush memang dia. Oke. Ini dia gambarnya ya. Kita masuk ke thing in my house. Benda-benda yang ada di rumahku. Spesifiknya di bathroom. Bagian 2. Part 2. Oke. Di bathroom. Spesifik di bathroom. Part 2. Oke. Kita lanjut saja. Shower curtain. Shower curtain. Oke. Gordon shower. Oke. Gordon shower adalah gorden tempat di mana gorden itu bisa dibuka dan ditutup saat mandi ya. Oke. Shower curtain. Gordon shower ya. Kemudian shower stall. Shower stall. Tempat shower. Jadi ruangan itu tempat mandi. Ruangannya adalah namanya. Oke. Ruangan mandi itu namanya shower stall. Tempat mandi. Oke. Ruangannya itu. Kemudian solid soap. Solid soap. Oke. Bukan sup tapi soap. Oke. Soap adalah sabun. Batangan ya. Solid soap adalah sabun batangan. Kemudian soap sabun. Jika ingin menyebutkan sabun saja untuk sabun batangan. Tidak masalah kok. Yang penting soap adalah sabun ya. Kemudian ada soap dish. Soap dish. Soap dish. Tempat sabun. Oke. Tempat untuk menaruh sabun. Itu namanya soap dish. Biasanya tempat menaruh sabun batangan. Oke. Soap dish adalah tempat untuk menaruh sabun batangan. Kemudian ada soap dispenser. Soap dispenser. Soap dispenser adalah sabun cair. Sabun cair yang seperti dispenser dikeluarkannya dengan cara menekan di atasnya. Oke. Kemudian sponge. Sponge. Spon. Oke. Sponge adalah sponge. Sponge bukan spon tapi sponge. Sponge itu sponge yang biasa kita pakai untuk membuat busa sabun banyak. Kemudian ada shampoo. Shampoo adalah sampo. Shampoo. Oke. Kemudian ada tissue. 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 Terkadang disebut dengan tissue paper. Ya. Terkadang tissue sudah cukup. Oke. Tissue adalah tisu. Kemudian ada towel rack. Towel rack. Rak handuk. Di mana biasanya handuk itu digantungkan ya. Kemudian ada towel warmer. Towel warmer adalah pengering handuk. Biasanya di luar negeri mereka punya alat pengering handuk. Kemudian ada toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Tisu toilet. Tisu toilet biasanya bulat. Tidak sama dengan tisu biasa. Kemudian ada toilet seat. Adalah toilet duduk. Toilet duduk. WC duduk. Kemudian ada trash can't. Trash can. Trash can. Adalah tempat sampah. Terkadang disebut juga dengan trash bin. Trash bin atau trash can. Trash can. Trash can adalah tempat sampah. Terkadang juga disebutkan dengan trash bin. Atau rubbish box ya. Bisa, semuanya bisa untuk menyampaikan bahwa itu adalah tong sampah. Bisa untuk menyebutkan trash can. Atau trash bin. Atau satu lagi rubbish box adalah tempat sampah atau kotak sampah. Kemudian ada toothbrush. Toothbrush. Toothbrush adalah sikat gigi. Toothbrush adalah sikat gigi. Kemudian ada toothpaste. Toothpaste. Odol atau bahasa Indonesia nya pasta gigi ya. Kemudian towel handuk. Otomatis ya. Towel kita sudah bahas di number 91. Kemudian di page 1 ada towel rack ya. Jadi towel itu adalah handuk. Towel warmer. Pengering handuk. Towel adalah handuk. Kemudian ada urinal. Urinal adalah tempat buang air kecil khusus untuk pria. Oke, urinal. Tempat buang air kecil khusus untuk pria. Kemudian ada number 99. Ada water deeper. Water deeper adalah gayung. Terkadang kata water itu tidak digunakan. Tetapi hanya deeper. Tetapi sometime water deeper. Oke, gayung. Kemudian ada yang terakhir. Last one but not least. Yang terakhir adalah water closet. Water closet yaitu closet jongkok. Di Indonesia kita sering menjumpai dua toilet ini ya. Toilet yang pertama toilet seat. Yaitu toilet dengan bentuk ada tempat duduknya. Kemudian ada water closet adalah closet jongkok ya. Biasanya disebut dengan WC singkatannya. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Bisa buka channel Miss Katie yang lainnya ya. Salah satunya adalah reading class. Khusus untuk kelas membaca dalam bahasa Inggris. And then ada juga ELF. English learning fast. Nah, disitu Miss mengajak teman-teman belajar bahasa Inggris dari dasar. Hingga bisa. Step by step. Tapi pasti ya. Sekarang kita masuk ke itu sing in my house. Benda-benda yang ada di rumahku. Spesifiknya clothes. Yaitu pakaiannya. Clothes. Pakaian. Oke, langsung saja. Number 101. Nomor 101. Laundry hamper. Laundry hamper. Tempat atau keranjang baju kotor. Kemudian ada 102. Sert. Sert. Kemeja. Kemudian ada T-shirt. T-shirt. Baju kaos atau baju oblong. Ada dress. Dress. Gaun. Dress. Gaun. Kemudian ada bathing suit. Bathing suit. Pakaian remang. Biasanya pakaian remang yang lengkap. Itu bathing suit. Oke, kemudian ada bedclothes. Bedclothes. Itu berupa sarung bantal atau spray ya. Dan lain-lain. Biasanya bedclothes itu spray. Oke, kemudian ada blouse. Blouse itu blouse. Atau baju blouse ya. Oke, kemudian 108. Ada blazer. Blazer biasanya jaket luaran atau baju luaran ya. Kemudian ada jeans. Jeans. Celana jeans. Oke, kemudian ada trousers. Trousers. Celana panjang ya. 110. Ada trousers. Celana panjang. Oke, kemudian ada pajamas. Pajamals. Atau piyama ya. Oke, pajamas. Itu piyama. Baju tidur piyama ya. Oke. Kemudian ada sweater. Sweater. Atau sweeter ya. Baju dingin biasanya ya. Oke, kemudian ada jumper. Jumper. Oke. Jumper adalah baju hangat untuk udara yang dingin. Biasanya baju yang digunakan untuk menghangatkan badan dalam kondisi dingin. Kemudian ada skirt. Skirt. Rock ya. Rock. Skirt. Kemudian ada 115. Long skirt. Long skirt. Rock panjang. Oke, kalau skirt saja itu rock pada umumnya. Tetapi kalau long skirt itu rock panjang. Kemudian ada coat. Jazz atau mantel. Coat. Jazz atau mantel. Kemudian ada raincoat. Raincoat. Jazz hujan atau mantel hujan ya. Jika menggunakan jazz hujan atau mantel hujan, dia tidak tembus ke dalam. Bajunya masih kering ya. Yang basah cuma mantelnya bagian luar. Jadi raincoat adalah jazz hujan atau mantel hujan. Kemudian ada overcoat. Overcoat adalah baju dingin yang biasa digunakan seperti pada winter. Oke, musim dingin. Jadi mereka pakai overcoat. Baju untuk menghangatkan badan. Atau bahasanya baju dingin lah ya. Kemudian ada suit. Suit adalah setelan pakaian ya. Suit. Setelan pakaian. Kemudian ada jacket. Jacket adalah jacket. Oke. Kita masuk ke clothes. Bagian 2. Pakaian ya. Oke, number 121. Ada short. Short. Celana pendek. Oke, kemudian ada 122. Scarf. Scarf. Selendang. Oke, kemudian ada shawl. Shawl. Shell ya. Shell seperti selendang juga sama saja. Oke, kemudian ada tikes. 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 Celana ketat. Oke, kemudian number 125. Ada packet. Packet. Saku. Packet. Saku. Kemudian ada 126. Ada uniform. Uniform. Seragam. Uniform. Seragam. Kemudian ada belt. Belt. Ikat pinggang. Atau tali pinggang ya. Bahasa lainnya sabuk. Oke, kemudian ada socks. Socks. Kaos kaki. Oke. Socks. Kaos kaki. Kemudian ada boots. Boots. Sepatu boots. Boots. Adalah sepatu boots. Oke. Kemudian ada trainers. Trainers itu biasanya untuk sepatu olahraga. Oke. Trainers. Sepatu olahraga. Oke. Di number 131. Shoes. Oke. Shoes. Sepatu. Shoes. Sepatu. Kalau boots itu ukurannya lebih panjang atasannya ya. Ini dia gambar sepatu boots. Oke, antara shoes dan boots yang tadi. Boots. Sepatu boot. Dan shoes. Apa sih bedanya? Oke, ini dia gambar sepatu boots. Oke, dan shoes itu umum untuk kata sepatu ya. Number 132. Ada sandals. Sandals itu nama sebutan untuk sandal jepit. Di Indonesia ada banyak sandal jepit. Kemudian slippers itu juga sandal. Ya, perbedaannya adalah jika disebutkan kata sandals itu sandal jepit. Tetapi boleh juga kita sebutkan sleeper untuk sandal jepit. It's okay, gak masalah ya. Oke, kemudian di number 134. Ada gloves. Gloves. Sarung. Tangan. Gloves. Sarung. Tangan. Kemudian number 135. Leggings. Leggings. Legging ya. Kalau bahasa Indonesia nya. Berbeda. Toesers. Kemudian shorts. Oke, apa perbedaannya antara toesers. Kemudian shorts. Dan leggings. Leggings. Atau bahasa Indonesia nya legging. Yang biasa digunakan oleh perempuan. Dia celananya ketat. Terbuat dari karet ya. Kemudian kalau shorts. Short celana pendek. Jelas ya. Sementara toesers itu celana panjang pada umumnya. Berbeda dengan leggings yang ketat. Oke, kemudian number 136. Ada costume. Costume adalah kostum. Oke. Bisa sebutkan costume atau custom. It's okay. Kemudian number 137. Ada put on. Put on itu memakai. Put on memakai ya. Put on memakai. Sama dengan wear. Wear di number 138. Wear juga memakai. Sama-sama memakai ya. Terkadang orang menggunakan kosa kata yang berbeda. Atau cara yang berbeda untuk menyampaikan maksud yang sama ya. Jadi put on juga memakai. Wear juga memakai. Kecuali ini. Ya, use. Use memakai. Tetapi bukan pada pakaian ya. Use menggunakan atau memakai. Oke. Use menggunakan atau memakai. Berbeda dengan wear dan put on. Itu khusus memakai untuk pakaian ya. Sepatu, baju. Misalnya, kemudian sandal, tas, itu memakai. Jadi pakai kata put on atau wear. Oke. Oke. Kemudian number 139. Get dressed. Get dressed. Berpakaian. Oke. Get dressed. Berpakaian. Kemudian lawannya apa? Memakai dan berpakaian. Itu adalah take off. Take off. Jangan sebutkan take off. Take off. Oke. Tapi T-nya itu plosif dan lembut. Terdengarnya. T. Gitu ya. Take off. Membuka pakaian. Oke. Take off. Membuka. Oke. Langsung kita hafal. Number 141. Ada cardigan. Cardigan with plosif in C ya. Plosif di huruf C. Rompi lengan panjang. Ya. And then 142. Ada cuff. Cuff itu manset. And then number 143. Ada ear mouth. Ear mouth adalah alat penutup telinga pada musim dingin atau ketika orang bermain salju. Ya. Oke. Number 144. Ada face. Face itu kopiah atau peci. Kemudian number 145. Turban. Turban with plosif ya. Di T-nya turban. Artinya surban atau kain untuk menutup kepala laki-laki. And then 146. Ada tunic. Tunic. Jubah atau baju jubah untuk laki-laki. Kemudian 147. Ada veil. Veil jelbab atau kerudung. Terkadang orang asing juga menyebutkan dengan hijab ya. Jelbab juga. 148. Ada fest. Fest. Rompi. Fest. Rompi. And then 149. Sarong. Untuk kata sarung. Mudah kan dihafal karena dekat ya kalau saya katanya sarung. Sarung. Kemudian 150. Outfit. Outfit. Pakaian luaran. Kemudian kita baca lagi. Number 151. Leggings. 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 Legging. Celana yang terbuat dari bahan karet. Oke. Kemudian ada tank top. Tank top itu baju singlet untuk perempuan. Kemudian 153. Underwear. Underwear. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Kemudian 154. Underpants. Underpants. Perhatikan plosifnya ya. Atau panties. Celana dalam atau celana wanita. Panties. Celana wanita. And then 155. Bra. Bra. Atau braziers. Braziers. BH atau bra. Then 156. Bikini. Bikini. Oke. Then 157. Ada backpack. Backpack. Tas ransel. Atau tas yang dipakai di punggung. Backpack. And then 158. Ada handbag. Handbag. Tas tangan. Berbeda dengan backpack. Tas yang digunakan di punggung. Oke. Backpack. Backpack. Handbag. Oke. And then 159. Ada high heels. High heels. Sepatu hak tinggi. And then last one. Yang terakhir. 160. Helmet. Helmet. Helm. Atau pelindung kepala. Di luar negeri jarang digunakan helmet. Karena mereka kebiasaan menggunakan mobil. Apa mobil dalam bahasa Inggris? Ya. Betul sekali. Car. Ya. With plosive. Oke. Jangan lupa belajar dengan baik. Ya. Kombinasikan. Antara channel Miss Katie dan Elf. Caranya adalah. Hafallah kosa katanya dengan bagus. Jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara. Menghafal kosa kata di channel Miss Katie Learning English. Ya. Hafal kosa katanya dengan bagus. Kemudian kombinasikan dengan Elf. English learning fast. Sehingga kita belajar membuat kalimat step by step. Sedikit demi sedikit. Kitchen. Ya. Benda-benda yang ada di dapur. Kitchen. Part one. Oke. Number 161. Ada furniture in the kitchen. Furniture in the kitchen. Perabotan dapur. Number 162. Ada larder. Larder. Lemari makan. Sometimes disebutkan larder. Dengan R yang terdengar. Terkadang juga ada yang menyebutkan larder. Tidak ada R sama sekali. Oke. Pilih saja enak yang mana. Kemudian. 163. Ada dishwasher. Dishwasher. Mesin pencuci piring. Number 164. Ada oven. Oven atau microwave. Alat memanggang. Oke. And then number 165. Ada refrigerator. Refrigerator. Refrigerator adalah kulkas. And then 166. Ada sink. Sink. Wastafel. Atau bak cuci ya. Bisa bak cuci tangan. Atau bak cuci piring. Itu sama saja. Sink. Oke. Untuk gambar wastafelnya. Agar tidak bingung. Ini dia ya. And then number 167. Ada rice cooker. Rice cooker. With plosif. On sea. Plosifnya di sea ya. Rice cooker. Penanak nasi. And then. 168. Frying pan. Frying pan. Wajan penggorengan. Oke. Number 169. Sauce pan. Panci. Sauce pan. Panci. And then number 170. Ada chopping board. Chopping board. Telenan atau papan cincang. Oke. Kita lanjut. And then number 171. Ada kitchen cabinet. Kitchen cabinet adalah lemari dapur. Oke. Apa sih bedanya? Larder. And kitchen cabinet. Ini dia gambarnya ya. And then 172. Ada stove. Stove. Kompor. Stove. Kompor. Sometimes disebutkan. Gas stove. Terkadang juga disebutkan langsung stove. Artinya kompor. And then number 173. Ada spoon. Spoon. Sendok makan. And then 174. Fork. Fork. Garpu. Fork. Garpu. Fork. Number 175. Ada spatula. Spatula. Sendok untuk memasak. Atau sendok untuk penggorengan. And then number 176. Ada blender. Blender. Alat penggiling. Blender. Tentu kata blender tidak asing ya. And then number 177. Ada mixer. Mixer. Alat pengaduk. Mixer. Kalau mix saja artinya mengaduk ya. Itu verb. And then number 178. Knife. Knife. Pisau. Jadi huruf K nya dihilangkan langsung. Knife. Pisau. Oke. Bukan ke knife. Tapi knife. Pisau. Kemudian 179. Ada tray. Tray. Nampan atau talam. Last one. Number 180. Ada napkin. Serbet. Napkin. Serbet. Kita akan menghafal. Thing in my house. Benda-benda yang ada di rumahku. Spesifiknya. Kitchen bagian 2. Oke. Di dapur. Tapi bagian 2. Ayo kita baca. Oke. Number 181. Ada plate. Plate. Piring. Plate. Piring. And then number 182. Ada saucer. Saucer. Cawan. Saucer. Cawan. And then number 183. Ada glass. 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 Gelas. Glass. And then number 184. Ada cup. Cup. Cangkir. Cup. Cangkir. Cup. Cangkir. Cangkir. Number 185. Number 185. Ada salt. Salt. Garam. Salt. Salt. Garam. Oke. Oke. Number 186. Ada pepper. 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 Merica. Pepper. Merica. And then number 187. Ada bowl. Bowl. Mangkok. Bowl. Mangkok. Chopstick. And then number 188. Chopsticks. 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 Sumpit. And then number 189. Jug. Jug. Gendi. Atau guci. And then number 190. Ada kettle. 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 Ceret. Kettle. Ceret. And then number 191. Ada aluminium foil. Aluminium foil. Kertas aluminium. And then 192. Apron. Cilemek. Apron. Cilemek. And then 193. Ada baking dish. Baking dish. Loyang. And then 194. Ada baking sheet pan. Baking sheet pan. Loyang panggang. Loyang panggang. 195. Ada steamer. 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 Kukusan. Steamer. Kukusan. Kemudian number 196. Ada basket. Keranjang. Basket. Keranjang. And then number 197. Ada beater. Beater. Ada yang menyebutkan dengan sebutan beer. Beer. Kemudian ada yang menyebutkan dengan beater. 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 Ya. Alat pemukul. Sometimes. Beater. Disebut juga dengan alat yang bisa mengocok sesuatu ya. And then number 198. Ada bottle. Bottle. Botol. Bottle. Botol. Kemudian number 199. Ada bottle opener. Bottle opener. Pembuka botol. Oke. Pembuka botol. Bottle opener. Bottle opener. And then last one yang terakhir. Number 200. Ada cutlery. 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 Peralatan makan ya. Cutlery. Peralatan makan. Bisa terdiri dari sendok, garpu, kemudian pisau pemotong stick ya. Dan lain-lain. Kita masih akan membahas posa kata tentang kitchen. Dapur. Bagian tiga. Oke. Langsung saja. Number 201. Ada broom. Broom. Sapu. Number 202. Ada mop. Mop. Kain pel. Mop. Kain pel. Terkadang mop juga bisa menjadi verb atau kata kerja ya. And then number 103. Ada bread basket. Bread basket. Keranjang roti. Kemudian number 204. Ada butter dish. Biring mentega. Number 205. Ada cake pan. Cake pan. Pemanggang kue. Pemanggang kue. And then number 206. Cake slice. Pengiris kue. Cake slice. Pengiris kue. And then number 207. Ada can opener. Can opener. Pembuka kaleng. And then number 208. Ada keraf. Keraf. Tempat menyimpan minuman. Keraf. Tempat menyimpan minuman. Sometime keraf itu seperti botol ya. Atau kendi. Keraf. Tempat menyimpan minuman. Bisa berupa botol. Atau kendi. Number 209. Ada carving knife. Carving knife. Pisau pemotong daging. Oke. Ada juga carving knife. Yang berupa pisau lipat. Oke. And then number 210. Ada casserole dish. Casserole dish. Piring saji yang besar. Pate 2. 211. Ada freezer. Freezer. Lemari pendingin. And then 212. Ada chop. Chop. Alat pemotong. Jika dia kata benda. Chop berarti potongan. Akan tetapi jika dia berupa kata kerja. Verb. Chop berarti menyinjang atau memotong. And then number 213. Ada chopper. Chopper. Pisau panjang. Chopper. Pisau panjang. And then ada chopping block. Chopping block. Atau cutting board. Cutting board. Telenan. And then number 215. Garlic press. Garlic press. Penghancur bawang putih. Alat penghancur bawang putih. Garlic press. And then number 216. Ada citrus juicer. Citrus juicer. Pemeras jeruk. Citrus juicer. Pemeras jeruk. Alat pemeras jeruk. And then number 217. Ada cling film. Cling film. Atau plastic wrap. Plastic wrap. Plastik pembungkus. And then number 218. Ada coffee machine. Coffee machine. Mesin pembuat kopi. Mesin pembuat kopi. Namanya coffee machine. And then number 219. Ada dish rack. Dish rack. Rak piring. Dish rack. Rak piring. And then last one. Number 220. Ada dish soap. Sabun cuci piring. Kita masih akan menghafal. Kosa kata thing in my house. Benda-benda yang ada di rumahku. Kitchen dapur. Yang keempat. Yang keempat. Langsung saja. Number 221. Ada dish towel. Atau tea towel. Adalah handuk pengelap. Atau serbet pengelap. Atau serbet pengelap piringnya. Number 222. Flower shifter. Flower shifter. Pengayak tepung. Alat pengayak tepung. And then number 223. Ada crater. Parutan. Greater. Parutan. And then number 224. Grindr. Grindr. Alat penggiling. Atau penggiling. Grindr. Alat penggiling. And then number 225. Ice cube. Ice cube. Es batu. Ice cube. Es batu. And then number 226. Ada juicer. Juicer blender juice. Juicer blender juice. Atau sebuah alat untuk membuat juice. And then number 227. Kitchen roll. Kitchen roll. Tisu dapur. Okay. Kitchen roll. Tisu dapur. Number 228. Ada ladle. Ladle. Atau saus spoon. Sendok sayur. And then number 229. Mortar. Mortar. Cobek. Mortar. Cobek. Ini dia gambarnya ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu cobek. Mortar. Cobek. And then number 230. Pressure cooker. Pressure cooker. Presto. Atau panji fresto. Number 231. Ada stirring spoon. Stirring spoon. Sendok pengaduk. Stirring spoon. Sendok pengaduk. Number 232. Strainer. Saringan atau ayakan. Strainer. Saringan atau ayakan. Number 233. Ada sugar bowl. Sugar bowl. Tempat gula. Sugar bowl. Tempat gula. And then number 234. Table cloth. Table cloth. Table cloth. Taplak meja. Number 235. Ada thermos. 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 And then number 236. Ada toothpick. 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 Tusuk gigi. Toothpick. Tusuk gigi. Number 237. Teaspoon. Teaspoon. Sendok teh. Teaspoon. Sendok teh. Number 238. Whisker. Alat pengocok adonan manual. And then number 239. Washing up liquid. Washing up liquid. Cairan pembersih. Washing up liquid. Cairan pembersih. Kemudian number 240. Vegetable peeler. Vegetable peeler. Pengupas sayuran. Vegetable peeler. Pengupas sayuran. Kita belajar tentang thing in my house. Benda-benda yang ada di rumahku. Spesifiknya accessories. Accessories. Bahasa Indonesia nya aksesoris. Ayo kita hafal. Number 241. Ada agate. Agate. Batu akik. Number 242. Ada earring. Earring. Anting-anting. Earring. Anting-anting. And then number 243. Ada jewelry. Jewelry. Perhiasan. Jewelry. Perhiasan. Jewelry. Perhiasan. And then number 244. Ada bracelet. Brace lid. Gelang. Brace lid. Gelang. And then number 245. Broach. Broach. Bross. Broach. Bross. And number 246. Glasses. Glasses. Kacamata. Glasses. Kacamata. And then number 247. Ada sunglasses. Sunglasses. Kacamata hitam. Sunglasses. Glasses. Kacamata. Sunglasses. Kacamata hitam. Apa sih bedanya glasses sama sunglasses? Glasses. Kacamata biasa. Biasanya glasses. Kacamata yang digunakan untuk orang yang bermasalah di bagian matanya. Misal mean yang matanya memiliki masalah. Tidak bisa melihat tanpa kacamata misalnya. Itu menggunakan glasses. Kemudian sunglasses. Sunglasses. Kacamata hitam ya. Kacamata yang biasa digunakan sangat panas atau terik matahari sangat terasa. And then number 248. Ada goggles. Goggles. Kacamata debu. Goggles. Kacamata debu. Biasanya kacamata ini digunakan agar debu tidak masuk ke mata. And then number 249. Ada hairpin. Hairpin. Jepit rambut. Hairpin. Jepit rambut. Atau kadang-kadang berupa tusuk rambut. Kemudian number 250. Ada necklace. Necklace. Kalung. Necklace. Kalung. And then number 251. Ada diamond. Diamond. Berlian atau intan. Diamond. Intan atau berlian. And then number 252. Pearl. 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 Mutiara. Pearl. Mutiara. And then number 253. 253. Ada ring. Ring. Cincin. Ring. Cincin. Number 254. Ada hair ribbon. Hair ribbon. Pita rambut. Hair ribbon. Pita rambut. Dan number 255. Ada hair ruler. Hair ruler. Roll rambut. Hair ruler. Roll rambut. Atau biasanya roll ini digunakan untuk membuat rambut keriting. Number 256. Headcraft. Headcraft. Bandu. Headcraft. Bandu. Bandu. Headcraft. Bandu. And then number 257. Pendant. Pendant. Liontin. Pendant. Liontin. And then number 258. Ada belt. Belt. Tali pinggang. Belt. Tali pinggang. Atau sabuk. And number 259. Ada hat. Topi. Hat. Topi. And 160. Watch atau arloji. Jam tangan. Watch atau arloji. Jam tangan. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Bisa buka channel Miss Katie yang lainnya ya. Salah satunya adalah Reading Class. Khusus untuk kelas membaca dalam bahasa Inggris. And then ada juga ELF. English Learning Fest. Nah disitu Miss mengajak teman-teman belajar bahasa Inggris dari dasar hingga bisa. Step by step. Tapi pasti ya. Don't forget to watching my YouTube channel. See you next time.